Hai ketemu lagi bersama gue Itang Yunas di channel Itang Yunas Editor Oke pada kesempatan kali ini sesuai janji gue ya di episode sebelumnya gue berjanji bakal memberikan ke kalian tutorial tutorial transisi smooth transisi memakai salah satu preset yaitu cungda transisi yang agak wuss wuss gitu agak keren di pada zamannya 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 pokoknya transisi ini keren banget di cocok banget buat video-video kekinian gitu ya oke gue bakal kasih tutorial dan caranya bagaimana caranya untuk memasang transisi preset cungda ke dalam video kalian Oke teman-teman kembali lagi ke Adobe Premiere Pro sisi ya di sini saya sudah menyediakan beberapa tes atau video yang bakal kita edit menggunakan preset transisi cungda ya Nah bagaimana caranya kalian tinggal masukkan dulu presetnya di sini di samping IPEC di samping IPEC ada garis tiga tinggal kalian klik saja langsung import preset import preset nah kalian dimana naruh preset yang kalian download kalian tinggal klik saja dan oven otomatis sudah masuk ke efek transisi tinggal ketik saja cungda Oke udah ada ya Nah langkah selanjutnya kalian pergi ke project setelah kalian pergi ke project Scroll ke bawah di sini ada new item tinggal klik klik new item dan klik adjustment layer tekan oke nah adjustment layer ini kalian drag ke atas video yang bakal kalian edit dan bakal kalian berikan reset transisi cungdanya rumusnya adalah kalian harus geser ini per frame ke kiri 10 frame ke kanan 11 frame Oke kalian tekan sip terus tekan tanda panah ke kiri dua kali 12 Oke sisanya kalian potong delete ya Oke ini udah 10 frame 12345678910 nah tinggal ke kanan untuk ke kanannya 11 frame ya kalian tekan sip dan tekan tanda panah ke kanan 12 dan lepaskan sip dan tekan tanda panah ke kanan satu kali nah itu udah 11 frame guys sisanya kalian geser saja oke lanjut nah setelah udah kalian tinggal pasang transisi yang mana yang bakal kalian pasang L2R lah atau R2L lah gitu kan jadi ke dari kiri ke kanan lah slide ini ya slide kiri atau ke kanan dari kanan ke kiri itu bisa dan disini kita coba pakai oke Spin ya guys oke kita tarik Spin ke adjustment layer jangan di videonya ya guys ya jangan kalian masukkan di videonya masukkan di adjustment layer yang udah kita tadi cut frame nya oke kita lihat bagaimana hasilnya guys siu ya lihat siu nah disini kalian bisa lihat di belakang ini ada yang sedikit cacat set nah kalian bagaimana caranya untuk ada lebih smooth belakangnya kalian tinggal potong saja video belakangnya ini kalian potong klik oke tambahkan teal semua transisi teal drag saja ke videonya guys ya nggak usah di adjustment layer nya di videonya saja oke nah coba cek siup oke nah oke nah ini dia guys hasil yang udah gue render tadi barusan kan serap lagi ya se-rap nah lumayan lah sep nah dan berikutnya misalkan kalian di video yang selanjutnya mau ngasih effect yang agak slide gitu atauk zoom bisa kalian tinggal tekan lagi hmm ini iser di tengah antara video pertama dan video keduanya biasa ke kiri 10 frame tekan shift dan tekan panah 2x 1, 2 kalian potong lagi dan delete 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas ya guys ya nah dan ke kanan kalian tekan lagi 11 frame hanya tekan shift saja dan tekan panah 2x 1, 2, dan 1 kali lepaskan shift dan 1 kali tekan panah ke kanan klik, oke selanjutnya kalian tinggal potong saja V oke delete oke kalian sudah delete, langsung saja pasang transisi zoom ini dia hasilnya, oke di ujungnya masih ada cacat kalian potong saja video belakangnya tinggal video belakangnya tinggal nah kalian tinggal pasang saja klik set nah lumayan guys set oke 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 nah disini kita kasih slide misalkan ya kita kita aduh adjustment layernya udah ke delete kalian tinggal keser ini ke kiri 10 frame sip tekan sip dan tekan tanda panah ke kiri 2x 1, 2 klik dan jisanya delete saja itu 2 oke ini udah 10 frame ya hitungannya langsung yang ke kanan 11 frame tekan sip tekan tanda panah ke kanan 2 kali 1, 2 dan 1 kali lagi lepaskan sip dan tekan tanda panah ke kanan 1 kali nah 11 frame pas ya tinggal buang belakangnya dan belakangnya tinggal buang aja dan disini kita kasih efek LR sip oke ya coba guys sip gitu kan sip nah ini dimana tadi kurang cacatnya di depan cacatnya di depan berarti kalian potong saja depannya potong yang ini tinggal kasih teal setelah masukkan ke video ini coba cek sip oke smooth guys dan ini dia hasilnya guys nah gampang kan cara membuat transisi cunda yang smooth pokoknya yang spinnya keren zoomnya juga terus slide-slidenya juga lebih halus kan lebih gokil pokoknya mudah-mudahan video gue kali ini cocok dan bermanfaat buat kalian semua oke dan tentu next bakal ada video tutorial yang lebih gokil yang lebih keren yang lebih bermanfaat lagi buat kalian dan dukung terus channel ini guys jangan lupa subscribe like, komen, dan share agar teman-teman kalian atau orang-orang di luar sana juga bisa ikut belajar bareng kita belajar bareng disini dan sharing oke mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi semua yang membutuhkan semua orang dan tentunya kalian para subscriber oke terima kasih thank you us